di akhirat cuma ada dua pilihan tahan baik-baik tahan sebentar kita belum sampai ke intinya nih di akhirat tempat itu cuma dua yang satu persinggahan ada tempat singgah di sini dipilihnya dua kalau bukan surga jana maka neraka awas nih ini abadi nih jadi kalau masuk sini selamanya neraka kecuali ada yang dikendaki Allah nanti kalau masuk sini selamanya surga nggak akan pindah nggak akan pindah ya awas hati-hati Ustadz tapi kan saya kangen di dunia saya merokok gimana saat di akhirat tahu kalau saya masuk surga yang ambil lapinya di neraka sini ini tengahnya disebut dengan araf namanya bukit tinggi sampai muncul Quran surah ke-7 baca ayat ke-45 sampai dengan 47 sampai 49 kalau anda masuk ke surga misal amal solehnya banyak kayak mendain kursi itu amal soleh misal yang ini bekalnya amal salah sayi yang ini tengah-tengah di kalau anda misal mohon maaf amal solehnya 50,009 persen atau bahkan 50,001 persen lebih banyak amal solehnya masuk surga anda tapi kalau anda misalnya amal salahnya lebih banyak waliyadhubillah amal salah lebih banyak 50,001 persen masuk neraka cuci dulu selesaikan baru pindah demikian di hadith Al-Bukhari kalau ada iman dalam diri tapi kalau terjadi 50 amal soleh 50 amal salah berimbang ini maka tinggal di araf untuk sementara bukit tinggi terletak antara surga dengan neraka begitu dihadapkan ke surga ya Allah pengen segera masuk ya Allah nikmatnya luar biasa ya Allah begitu mendengar teriakan ahli naraka berketer jiwanya nggak berani ngelirik ngelirik aja nggak pernah ditunggu itu itu biasa itu kayak anda pulang dari sini misalnya mohon maaf ya anda pulang malam-malam nih jam 2 begitu pulang ada teriakan tiba-tiba terdengar dari pohon pertanyaan saya berani ngeliat nggak? berisik berisik lari gitu ya nggak ada di dunia aja mendengar teriakan begitu anda nggak berani lihat apalagi yang di akhirat di kata Allah di surat al-araf itu wah nggak berani ngeliat takut dia takut sampai membohon rahmat Allah pada saat itulah kemudian diambil dia langsung dipindahkan ke surga dan itu prosesnya menunggu sampai hisap selesai satu harinya seribu tahun kalau ada yang mampir ke sini satu hari sama dengan menunggu seribu tahun dalam urusan dunia dalam hitungan dunia nah sekarang pertanyaan saya antum mau kemana di akhirat nanti? pilih surga atau ingin di araf mampir sementara waktu ini bukan pilihan yang mau ke surga angkat tangan InsyaAllah yang surganya Firdaus bersama Nabi InsyaAllah buat turunin dulu turunin dulu apa bekalnya tadi ke surga itu? amal soleh amal soleh itu wujudnya pahala ikatlah mengerjakan kebaikan 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 ini agak cepat dikit ya agak cepat dikit Ustaz tahu dari mana kalau bekal ke surga amal soleh turunkan dalilnya Quran surah kedua ayat ke-25 وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَةً amilus salihat berikan kabar gembira pada orang beriman yang mengerjakan amal soleh tidak cukup dengan iman mesti ada amal soleh karena itu kalimat-kalimat iman disandingkan oleh Allah langsung dengan amal soleh وَالْعَصْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِهِ إِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُسْ makanya setelah ada kalimat iman semuanya bersanding dengan amal soleh kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3 kalimat iman ada wujud amal solehnya kalau anda bertanya Ya Allah apa bentuk amal solehnya kata Allah satu الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَسْ salat-salat itu amal soleh diletakkan setelah kalimat iman makanya ketika antum dipanggil salat mesti setang antum ayya alas-salat terima kasih Ya Allah karena itu panggilan surga di ketika Allah meminta anda salat sebetulnya ingin memberikan pandan surga bukan ingin memberikan beban kepada anda jadi kalau ada orang tadi yang angkat tangan surga, surga, surga angkat tangannya begitu mendengar adhan itu gembilanya luar biasa bahkan ada orang yang belum dipanggil sudah menyiapkan waktu-waktu salat karena dia tahu itu panggilan surga itu ada di Quran surah keempat ayat 103 di ujung ayatnya إِنَّ الصَّلَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبَ مَوْكُوتَ orang-orang yang imannya benar ini kata Allah dia tuh paham kapan waktu salat itu tiba karena dia mengerti begitu dipanggil itu panggilan surga dia tidak akan pernah apalagi kalau ada hal-hal yang penolakan dalam dirinya itu yang berbahaya anda bayangkan nih ahli iman nih ini rumahnya disini nih ini masjid Masya Allah ini rumah seorang ini masjid speaker masjid rumahnya begini disini ada orang ini cuma 5 meter disini 500 meter ini sepeda ada motor ada mobil ada lengkap semua yang ini sepeda pun belum pernah mimpi begitu ada panggilan hayalassalah Allah Akbar tergerak jiwanya panggilan surga datang ya Allah terima kasih saya masih diamanahi dipercaya untuk datang ke surga datang padahal matanya tidak melihat tidak ada penuntun mengadu kepada apakah saya mendapatkan keringanan kata Nabi apakah kamu masih mendengar Adhan ya ya Rasulullah selama kamu masih mendengar Adhan berusaha tundaikan di masjid maka beliau kemudian bergegas Masya Allah sebelum subuh tiba kalau sekarang misalnya 4.15 maka beliau jam 3 sudah bergerak berangkat di rumahnya menghubungkan jalan sampai ke masjid masjidnya belum seperti kita sekarang yang bawahnya alasnya tanah tiang-tiangnya terbuat dari pelepah kurma atasnya daun-daun kurma teman-teman sekalian kalau hujan itu bocor kalau panas tersengatnya kelihatan terasa sekali sampai di hadis ustim disebutkan kalau panas sedang kuat kami membentangkan seperti handuk-handuk kecil sapat tangan kalau sekarang terasa panasnya tapi tidak menghentikan langkahnya untuk ke masjid bahkan sejak saat itu beliau lah sosok yang tidak melihat ini itulah yang Adhan di masjid Nabi SAW sampai subuh kemudian Adhan menjadi dua bagian Adhan pertama beliau Adhan kedua Bilal bin Rabah itulah Abdullah bin Abi Umi Maktub imannya kuat sebelum Adhan memanggil sudah merencanakan di masjid mana dia akan berangkat mata tak melihat jarak ke masjid jauh tapi tidak menghentikan langkahnya untuk hadir di masjid bahkan sampai Adhan di masjid antum siapa dua orang yang mengangkat pengen ke surga Firdaus ingin bersama Nabi antum sahabat bukan lihat tabiin bukan imam bukan makmum kadang-kadang kurang apa lagi Allah tempatkan masjidnya bagus masjid agungnya luas mewahnya luar biasa jarak dari rumah antum walaupun lima kilo kendaraannya ada motornya ada kendaraan ada mobil ada kenapa antum tidak gunakan kendaraan itu untuk menjadi saksi di akhirat bahwa dia pernah mengantarkan antum ke tempat surga kalau Allah sudah sediakan masjid yang bagus ada AC-nya ada kipasnya belum menyentuh Anda untuk datang ke surga dengan cara apa lagi Allah masukkan Anda ke surga cara berfikirnya begitu kalau Anda berfikir panggilan sholat itu surga maka kita akan respon dengan cepat cuman kalau Anda fikirkan itu sebagai beban ibadah beban capek kayak gini udah dekat jarak lima meter bahu akbar udah tau cilin volume-nya paham? selamat menikmati